Selamat malam Shalom Bapak Ibu, Sudara sekalian Dalam kehidupan sehari-hari Kita melihat adanya hubungan Antara seorang anak Dengan bapaknya Sebenarnya ini adalah satu gambaran Hubungan kita semua dengan bapak di surga Jadi kalau kita datang kepada Tuhan Jangan ada maksud apapun, Sudara Tapi datanglah sebagai anak Kepada bapaknya Kan di dunia ini tidak ada seorang anak yang datang kepada bapaknya Mempunyai maksud Hanya minta uang Pasti terjadi dialog Terjadi hubungan saling mengasihi Bapak melindungi anaknya Anaknya mengasihi bapaknya Kan begitu ya Yang menjadi masalah adalah Ketika seorang anak di dunia ini Tidak memiliki bapak Atau ia memiliki bapak Tapi bapaknya tidak baik Sehingga Tidak menjadi contoh Sang anak ini kasihan, Sudara Ia tidak bisa merasakan Atau sulit merasakan Kasihnya seorang bapak Nah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa Kepada bapak kami yang di surga Dengan demikian kita harus Sadar sesadar sadarnya Ternyata kita memiliki bapak di surga Bapak yang baik Yang mengasihi kita semua Makanya kita tidak perlu khawatir Tidak perlu minder Meskipun bapak di dunia ini kurang baik Atau tidak ada bahkan Kita punya bapak di surga Marilah kita hidup Sebagai anak bapak di surga Yang menyenangkan hati bapak Itulah kehendak bapak sebenarnya Supaya kita Hidup bermakna Di hadapannya Di tengah-tengah dunia yang Sangat gelap ini Dunia membutuhkan terang, Sudara Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata Engkau adalah Terang dan garam dunia Mari kita belajar Menjadi terangnya Tuhan Supaya dunia Merasakan kasihnya Bapak Melalui hidup kita Mari, Sudara Malam ini kita hayati bersama Kita memiliki Bapak di surga Dan kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya Selamat malam, Sudara Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Amin Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat beristirahat